Selamat sore, kita berjumpa lagi dalam Education Mathematika. Selamat sore, kita berjumpa lagi dalam Education Mathematika. Selamat sore, saya akan menjelaskan pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan. A per D plus C per D sama dengan tambah. Nah, kalau tambah, penyebutnya bisa makan dulu. Nah, ke sini, ke sini. Kemudian, A-nya dikalikan dengan, ini. A per B ditambah C per D sama dengan A kali D plus C kali C per BD. Nah, kemudian perkalian. Dan pembagian. Perkalian dan pembagian. A per B kali C per D. Maka, sama dengan A kali C. B kali D. Nulis ke bawah. Sehingga, hasilnya A, A, C, A, C, B, G, B. Kalau pembagian, berbeda lagi. Pembagian. Pembagian. A per B dibagi C per B. Nah, ini tetap saja A per B. Tanda baginya berubah jadi balik. A per B. Ininya berubah dibalik. Yang dibawah penyebut. Ditaruh di atas. C nya di taruh bawah. Jadi A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Jumlahnya tinggal di jumlahan saja. Nah. A D. Ini dibalikan B C. Nah. Itu masalah pembagian. Pengurangan dan penjumlahan. A per B ditambah C per D sama dengan A D plus B C per BD. A per B kali C per D hasilnya A C per BD. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C sama dengan A D per B C. Contoh. Lihat contoh. Lihat contohnya. Contohnya. Disitu. Ada. Kelihatan kan. Ada. Kelihatan kan. Kelihatan kan. Kelihatan. Ada. Kelihatan. Ini bagaimana. Kalau 2 per 3 plus 4 per 5. Nah. Nah. Maka. Terlip dahulu penyebutnya disamakan. Supaya sama. Ini sama ini. Taruh disini. 3. kali 5 ya ini disilang 2 kali 5 2 kali 5 ditambah 3 kali 4 3 kali 4 sama dengan ya 2 kali 5 10 3 kali 4 12 ini berarti sekolah tambah 12 22 ya 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 wah ini tintanya merah kok mana nggak biasa ya kita kita samakan ya ini 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 sudah aja nggak kelihatan ya nih disini penyebutnya disamakan dulu nah 3 kali 5 kelihatan kelihatan nggak kok nggak kelihatan ya 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 selamat menikmati 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 ya kalau ada akar delapan kuadrat itu sama dengan delapan ditambah kurang bawah 8 ditambah seper 8 ini akar paka tiga empat paka tiga berarti empat dikurangi Hai satu per ini berarti akar pangkat tiga empat pangkat tiga ini sama dengan empat di sini sama dengan delapan ditambah sepertelapan dibagi empat min seperempat di atas berarti sama dengan delapan sepertelapan ini empat dikurangi empat tiga tiga perempat jadi hasilnya delapan seperempat dibagi tiga tiga perempat kemudian kita teruskan supaya bisa selesai di dalam apa apa penyelesaian yang terakhir sekarang Bagaimana kalau kalau seperti ini 8 seperti 8 dibagi tiga tiga perempat tiga ini berarti tiga perempat dijadikan delapan berarti tiga perempat di atasnya 6 sama dengan delapan kali delapan 64 tambah satu 65 65 65 per delapan dipergi tiga kali ini dibalik tiga perempat di balik di balik delapan per tiga puluh sama dengan paham ya paham ya di situ nah ini nah ini ini ya 8 sepertelapan dibagi tiga tiga perempat ini berubah jadi ini berubah jadi ini berubah jadi ini 8 sepertelapan sama dengan 65 per delapan tiga perempat di balik tiga puluh tiga puluh tiga puluh satu puluh Nah, ini dibagi 5 semua 5 bagi 5, 1 30 bagi 5, 6 Ada 2 seper 6 Nah, 2 seper 6 Itu penjelasan di sore hari ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bagi para pemirsa Dan juga kami sampaikan terima kasih Atas bergabungnya pemirsa semuanya Itulah Kita mengangkat judul pengurangan dan penjumlahan Suatu bilangan Yang pecahan Tapi ada yang tidak pecahan Jadi saya ulangi lagi A per B ditambah C per D Hasilnya Hasilnya A D plus B C per BD Kalau perkalian A per B kali C per D Hasilnya A C per BD Pembagian A per B Dibagi C per D Hasilnya Perkalian bilang itu Tapi pembaginya dibalik A per B Kali D nya yang tadinya di bawah Ditaruh ke atas D per C Hasilnya A D per B C Kemudian kita lihat lagi Sini Contoh soalnya Contoh soalnya Tidak Biar memanjang Tidak Contoh soalnya Ini 2 per 3 Plus 4 per 5 Hasilnya 2 kali 5 Ditambah 3 kali 4 Dibagi 3 kali 5 2 kali 5 10 3 kali 4 12 22 Dibagi 15 Contoh yang kedua 2 per 3 Kali 4 per 5 Hasilnya 2 kali 4 Dibagi 3 kali 5 Hasilnya 8 per 15 2 per 3 Dibagi 4 per 5 Sama dengan 2 per 3 Kali 5 per 4 Hasilnya 10 per 12 Itu yang Ada Nah Sekian dulu Kita tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Penjelasan kita Bisa bermanfaat Bagi Para Pak Mirsa Di Sore hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Awas Terima kasih Terima kasih.